Halo Sobat Baguhantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L disini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab request dari Bang Maninur untuk memberikan perbandingan antara Todorogi dengan Jinkawa. Selain itu, saya juga akan memberikan pendapat saya dari berbagai sudut pandang yang berbeda yang sempat saya sampaikan di komentar. Selain itu, saya juga akan memberikan tambahan teori mengenai alasan Satzio terus-terusan menantang Lau. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum mulai, putar dulu intronya. Saya akan rekankan di awal kalau film High and Low The Worst itu film crossover. Yang itu artinya, ada dua otak yang bekerja di sini, yaitu sang penulis cerita High and Low dan juga penulis cerita Cross atau Cross Zero. Jadi, pendapat yang akan saya sampaikan di sini tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja, melainkan ada beberapa. Saya akan mulai dengan menceritakan profil masing-masing karakter terlebih dahulu. Yang pertama adalah Todoroki Yosuke. Todoroki pertama kali diperkenalkan di High and Low Season 2. Dia merupakan murid pendahan yang langsung membuat tatanan kekuasaan di Oyakoko langsung buyar. Di hari pertamanya, dia berhasil mengalahkan Suji dan Shibaman yang merupakan orang terkuat di murid penuh waktu kala itu. Setelah itu, Todoroki juga menantang Murayama yang merupakan pemimpin dari siswa baru waktu. Awalnya, tantangan Todoroki ini ditolak karena Murayama waktu itu galau dengan masa depannya. Sampai akhirnya, Murayama menemukan makna menjadi seorang pemimpin berkat ceramah kobra dan kemudian menerima tantangan Todoroki. Dari pertarungan pertama ini, kita bisa melihat kalau di pertengahan pertarungan, Todoroki unggul bahkan mampu mendesak Murayama. Tapi karena Murayama mendapatkan kekuatan gaib dari teman-temannya, akhirnya ia bisa mengalahkan Todoroki. Setelah kekalahannya dengan Murayama, Todoroki kembali melatih dirinya supaya dia bisa mengalahkan Murayama. Kemudian pada hari di mana Sword baku hantam sama Mike Thee Warrior, Todoroki ikut membantu Oya Kokoh. Meski emang tidak banyak scene yang ditampilkan soal Todoroki di sini. Tapi setidaknya kita tahu kalau Todoroki pernah ikut baku hantam melawan Mike Thee Warriors. Pada series High and Low Thee Warriors Episode 0, Todoroki sudah naik di kelas 2, diikuti dengan kehadiran beberapa karakter baru seperti Tsukasa, Yasushi, Kiyoshi, Nakagoshi, dan jangan lupakan Lord Jamuo. Bawahan dari Nakagoshi sempat diperlihatkan mendatangi Todoroki untuk menyampaikan salam kalau Nakagoshi akan mendatanginya dalam waktu dekat. Dan orang tersebut kena tampol dari Todoroki dan langsung KO. Hal menarik lainnya adalah sampai Todoroki kelas 3, bahkan sampai mereka baku hantam dengan Hosen, Shinakagoshi belum juga datangin Todoroki. Mungkin dia lupa dan lelah. Kemudian Todoroki juga sempat mendapat tantangan dari Yasushi dan Kiyoshi. Tapi karena Todoroki tidak mood, akhirnya dia lebih memilih memberikan kekuasaan siswa penuh waktu pada mereka dan kembali menantang Murayama. Kemudian pada movie High and Low Thee Warriors, duel antara Murayama dan Todoroki diperlihatkan kembali. Dan pada pertarungan ini, kita bisa melihat kalau kecepatan dan ketahanan tubuh Todoroki sudah meningkat drastis. Meski pada akhirnya dia tetap kalah. Kemudian saat kedatangan Fujio, dia memberikan kejutan dengan menyerang Fujio secara dadakan setelah mendengar dari Fujio langsung kalau dirinya ingin menjadi penguasa Oya Kokoh. Mungkin dari kalian akan ada yang bertanya, Bang, berarti Todoroki mengakui kekuatan Fujio daripada Kiyoshi atau Yasushi dong? Jawaban saya sih, enggak. Menurut saya, mood Todoroki waktu itu tidak bagus karena dirinya habis kalah dari Murayama. Apalagi sebelum itu ditampilkan Shin Fujio yang bakuhantam sama anak buah Yasukio dan Todoroki melihat kejadian itu. Dan dari situlah dia sebenarnya juga ingin bakuhantam, tapi karena genginya tinggi, makanya dia ngasih serangan dadakan. Selanjutnya adalah Todoroki yang juga diperlihatkan ikut dalam perang Oya Kokoh vs Housen. Di mana dia berhasil menang melawan Odajima Yuken dari Housen. Dan yang terakhir adalah perang Oya Kokoh dan Housen melawan anak buah Kidra. Di sini memang tidak ditampilkan pertarungan epik antara Todoroki dengan siapa gitu. Tapi setidaknya kita juga melihat kalau Todoroki begitu berperan dalam perang kedua ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Jinkawa Aimei. Sebenarnya saya sudah membahas karakter ini juga di salah satu video saya. Bagi kalian yang ingin nonton silahkan cari linknya di deskripsi ya. Jinkawa Aimei merupakan salah satu petinggi Housen. Dengan tumbuh kekar dan muka garang, membuat Jinkawa menjadi sosok yang begitu ikonik di antara petinggi Housen lainnya. Dan menurut saya, dari semua petinggi Housen, Jinkawa adalah orang yang memiliki power paling besar di antara yang lain. Dan perlu saya tegaskan lagi, kekuatan bukan segalanya. Karena seperti yang kita lihat di film, kalau yang memimpin Housen adalah Satsio, bukan Jinkawa. Kekuatan dari Jinkawa bisa dilihat di pertarungan yang diperlihatkan di film. Dia bisa dengan mudah membanting Suji dan Shibaman. Dia juga mampu mengangkat tangga dengan beberapa anak Kidra yang nyangkut di tangga tersebut. Udah deh, kalau urusan kekuatan, menurut saya di film High and Low the Worst, ini orang memiliki kekuatan yang paling besar. Untuk yang mungkin mau bertanya, selesai sama Murayama, Seiki, atau Furuya kekuatan mana bang? Jawaban saya tetap kekuatan Jinkawa. Tapi, kalau urusan duel 1 vs 1 itu udah beda cerita. Karena sekali lagi, yang menentukan faktor menang atau kalah bukan dari kekuatan saja. Jinkawa juga memiliki kepribadian yang cepat marah dan lebih kebertindak terlebih dahulu ketimbang berpikir. Ini bisa dilihat ketika dia menemukan Sawamura yang tergeletak di jalan. Daripada memikirkan untuk segera menyelamatkan Sawamura, dia malah berteriak dan menangis. Kedengerannya sih menangis ya. Kemudian saat penentuan keputusan untuk beku hantam dengan Oya Koko atau tidak. Jinkawa juga emosional dengan mengabekan persoalan kalau Oya Koko bukan hanya anak SMA, tapi juga ada orang dewasa. Oke, karena tidak ingin membuat kesalahpahaman di sini, dari kedua kejadian yang saya sebutkan, seharusnya bisa ditarik kesimpulan kalau Jinkawa ini juga orang yang baik. Dia memang mengedepankan tindakan ketimbang berpikir, tapi tindakan yang dia lakukan justru karena ingin melindungi teman-temannya. Pada pertarungan Oya Koko vs Housen, Jinkawa mampu menang melawan Suji dan juga Shibaman di saat yang bersamaan. Dan di video saya mengenai 19 hal menarik yang saya temukan di High and Low the Wars, saya memang menyebutkan kalau Jinkawa terlihat kesusahan dan emang begitu kenyataannya. Tapi saya lupa menambahkan kalau nggak hanya Todoroki aja yang mengalami peningkatan kekuatan. Saya yakin Suji dan Shibaman juga. Dan pada perang melawan anak buah Kidra, kita diperlihatkan kalau Jinkawalah yang mengalahkan Minami dan merebut HP milik Yui Ueda yang merupakan adik dari Sachiyo. Dari beberapa translate sih ada yang bilang video, tapi juga ada yang menerjemahkannya sebagai HP. Kalau emang video, kenapa nggak dikasih link gitu lho? Oke, kita skip aja dulu bagian ini. Dan ya, itu profil singkat mereka. Mari kita masuk ke perbandingan antara mereka. Kita mulai dari segi kekuatan. Dan saya udah nulis ini beberapa kali, kalau Jinkawa adalah pemegang kekuatan paling besar di film High and Low the Wars. Itu artinya, dari segi kekuatan, Todoroki masih kalah dari Jinkawa. Selanjutnya adalah teknik bertarung. Dalam hal ini, mereka memiliki teknik bertarung yang sama-sama unik. Todoroki mampu menghindari serangan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Ia juga ahli dalam melakukan berbagai serangan, bahkan serangan di udara sekalipun. Terlihat saat dia mampu menendang siswa Hosen atau saat dia menyerang anak-anak hidra di atas apartemen. Jinkawa pun juga memiliki teknik bertarung yang mirip dengan Judo kali ya. Soalnya pas dia ngebanding si Suji, itu mirip banget dengan teknik bantingan ala Judo. Dan selain teknik bertarungnya ini, power yang dimiliki Jinkawa juga sangat besar. Dia beberapa kali diperlihatkan ngebanding atau ngangkat orang lain dengan sangat-sangat mudah. Jadi dalam hal teknik bertarung, bisa dibilang mereka memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya adalah kelincahan dan kemampuan menghindari serangan lawan. Saya rasa saya gak perlu ngebahas ini ya, soalnya sudah sangat terlihat jelas kalau Todoroki sangat unggul dalam hal ini. Kita bisa melakukan perbandingan ketika Todoroki melawan Suji dengan Shibaman. Mereka kalah tanpa bisa memberikan damage yang berarti pada Todoroki. Sementara ketika Jinkawa melawan Suji dan Shibaman, terlihat kalau Jinkawa menerima beberapa luka. Kemudian ada ketahanan tubuh. Saya memang mengatakan kalau Todoroki itu lincah dan memiliki kemampuan menghindari lawan yang lebih unggul dari Jinkawa. Tapi kalau saja mereka aduk-pukul untuk melihat ketahanan tubuh mereka terhadap serangan lawan, saya akan lebih memilih Jinkawa. Karena meski sudah menerima luka dari pertarungannya dengan Suji sama Shibaman, dia masih terlihat gesit bahkan mau baguhantam sama Furuya. Mungkin akan ada yang berargumen, loh bang, kan Todoroki pas lawan Suji sama Shibaman dia sehat-sehat aja. Iya, itu benar sih. Tapi coba deh kalian lihat lagi. Waktu mereka bertarung, Todoroki tidak menerima pukulan yang mengenai dirinya. Dia berhasil menakis dan menghindar. Dan coba kalian lihat juga saat dia melawan Murayama untuk yang kedua kalinya. Beberapa kali Todoroki mental setelah terkena serangan Murayama. Dan kalau saja disana tidak ada beberapa siswa yang menonton, saya yakin Todoroki akan jatuh beberapa kali. Nah, seperti itulah perbandingan yang bisa saya berikan. Selanjutnya mari kita bahas hal yang dari awal saya sampaikan. Di mana kita akan membicarakan keseluruhan sudut pandang pada film High and Low The Worst. Film ini menggabungkan antara dunia High and Low dengan Cross Zero. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, dengan penggabungan dua dunia ini, pasti orang yang menulis cerita ini juga tidak hanya satu orang. Apalagi sejak awal, film High and Low sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, saya akan membahas ini dari berbagai sudut pandang. Dan sudut pandang pertama yang akan saya pakai adalah sudut pandang dari Takahashi Sensei. Bagi kalian yang tidak tahu siapa Takahashi Sensei atau Hiroshi Takahashi, dia merupakan orang dibalik semua cerita yang ada di Cross maupun Cross Zero series. Dan di High and Low The Worst, beliau juga membantu dalam pembuatan naskah, bahkan salah satu karakter dari High and Low merupakan buatan dari Takahashi Sensei, yaitu Hanaoka Fujio. Kalian nggak salah denger kok, yang membuat karakter Hanaoka Fujio itu adalah Takahashi Sensei. Oke, kita ke poin utamanya. Pada pembuatan movie High and Low The Worst, pihak tim High and Low mengajak Takahashi Sensei untuk melakukan kerjasama, dan karena itulah Hosen ada dalam cerita tersebut. Tapi di sesi interview yang saya dapatkan di internet, beliau mengatakan kalau sebenarnya Hosen yang sekarang merupakan era keemasan dan era terkuat, dan seharusnya tidak ada satupun siswa Oya Koko yang mampu menang melawan petinggi Hosen. Begitu informasi yang saya dapatkan. Dan di salah satu video, saya memberikan komentar kalau dalam hal ini ada unsur yang bersifat pribadi. Cuan bang, bukan, bukan cuan. Melainkan karena cerita High and Low The Worst merupakan film crossover. Oke, saya sudah bilang di awal kalau High and Low The Worst merupakan crossover dari serial High and Low dan juga Crosero. Dua universe menjadi satu. Dan permasalahannya ada di sini. Jadi gini, anggap saja kalian membuat cerita di mana tokoh yang ada di cerita kalian ini kuat semua. Dan suatu hari, kalian diajak bekerjasama sama teman kalian atau mungkin orang lain, untuk menggabungkan cerita yang dia miliki dengan cerita milik kalian. Dan karena cerita kalian berdua memiliki kesamaan, yaitu bertema perbakuhan taman, mau tidak mau harus ada karakter yang kalah. Yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira kalian rela gak karakter yang sudah susah payah kalian kembangkan kalah? Saya rasa gak semua orang mau dengan kejadian tersebut. Maka dari itu, bagi yang gak rela karakternya kalah, dia memberikan syarat kalau boleh saja karakter dia kalah, tapi harus dengan momen yang epic. Dan inilah yang menurut saya terjadi di film High and Low The Worst, di mana dari sisi Takahashi Sensei, Kenzo kalah tipis dengan Fujio yang merupakan karakter utama. Dan juga Yuken yang kalah dan meninggalkan bekas luka pada Todoroki, yang merupakan siswa terkuat di Oyakoko Pono Waktu. Kemudian dari pihak High and Low, terlihat dua cuncun yang kalah dengan pemimpin Hosen. Dan juga Yasushi yang kalah dengan Kenzo karena dirinya cedera. Dan dari semua itulah yang membuat cerita di High and Low The Worst menjadi seimbang. Soalnya gini aja deh bro, kalau kita menggunakan pernyataan Takahashi Sensei yang mengatakan kalau tidak ada satupun siswa Oyakoko yang mampu menang melawan petinggi Hosen sebagai patokan atau landasan, terus gimana nasib siswa Oyakoko kalau di movie selanjutnya mereka baku hantam sama Suzuran. Iya, gak bakal imbang dong. Sekarang gini aja deh, Todoroki udah dua kali mojokin Murayama. Bahkan di High and Low Season 2, Todoroki juga berhasil mengalahkan Furuya dan Seki. Tapi kalau emang bener seharusnya Todoroki gak bisa menang melawan Yuken, berarti kita bisa menganggap Yuken seimbang atau setara dengan Murayama dong. Dan dari gosip yang banyak diperbincangkan mengenai urutan orang terkuat di Hosen, Yuken menempati urutan kedua paling bawah setelah sabakan. Orang kedua paling bawah aja hampir setara atau bahkan setara dengan Murayama yang merupakan orang terkuat di Oyakoko. Terus gimana sama Sachiyo? Dan terus gimana juga sama Lau yang katanya Sachiyo aja gak bisa menang? Apalau setara dengan Amamiya Takeru? Ya, gak tau juga sih. Tapi yang pasti, menurut saya, kalau berpatokan dengan pernyataan Takashi Sensei, jelas ini akan membuat cerita High and Low selanjutnya menjadi tidak seimbang. Dan karena itulah, akhirnya dibuat beberapa kekalahan di kedua belah pihak, supaya cerita selanjutnya menjadi seimbang. Gimana menurut kalian? Eits, jangan di-close dulu. Kita belum selesai. Saya belum memberikan nominasi siapa yang akan menang antara Jinkawa vs Todoroki. Dan menurut saya pribadi, dengan mengabaikan fakta kalau High and Low merupakan cerita dari A dan Cruise Zero merupakan cerita dari B, dan hanya menggunakan film sebagai patokan, saya akan memilih Todoroki sebagai pemenang. Kenapa? Karena Todoroki selain lincah dan kuat, dia juga cerdik. Seperti yang kalian lihat di pertarungan keduanya melawan Murayama, Todoroki mampu memanfaatkan situasi di sekitarnya untuk membantunya dalam pertarungan. Selain itu, meski Jinkawa ini kuat, tapi beberapa kali serangan dan refleksnya itu sangat lambat. Karena itulah, dia sempat terkena beberapa pukulan telak dari Suji maupun Shibaman. Jadi jika mereka baku hantam, pasti Todoroki akan menggunakan kecepatannya untuk tidak membiarkan Jinkawa menyerang dirinya. Sekali lagi, ini hanya pendapat saya dengan mengabaikan semua unsur yang ada di atas, dan hanya berpatokan pada film. Loh bang, berpatok pada film kok nyambung ke High and Low Season 2? Itu kan bukan bagian dari High and Low The Worst. Ya, menurut saya masih merupakan bagian dari High and Low The Worst kok. Kan pertama kali Todoroki diperkenalkan juga di Season 2 tersebut. Toh sejauh ini juga tidak ada konfirmasi dari pihak High and Low kalau Todoroki lebih kuat dari A atau B. Makanya, menurut saya masih bisa masuk ke bagian High and Low The Worst. Eits, jangan di-close dulu, masih ada satu lagi nih. Ini merupakan tambahan teori kenapa Satchio berulang kali menantang Low. Ya, ini teori yang cukup kocak sih menurut saya, tapi kalau dipikir-pikir lagi cukup nyambung kok. Jadi teori ini berasal dari Bang Naomi Nazila. Dari namanya kayaknya cewek deh, tapi gak apa lah, saya panggil Bang Naomi aja. Jadi Bang Naomi ngasih pendapat kalau alasan Satchio baku hantam sama Low beberapa kali, karena Low terus-terusan mendekati adiknya Satchio, yaitu Yue Ueda. Oke, saya tahu beberapa dari kalian menganggap ini hal yang cukup konyol. Tapi bagi pembaca Mangga Cross, pasti tahu deh kalau cowok-cowok di Suzuran itu banyak banget yang jones. Saya gak bilang semua ya, karena ada juga yang beruntung banget kayak si Demon King Guriko, yang pacarnya itu di setiap gang kota pasti ada. Dan Lau kemungkinan adalah salah satu di antara jones tersebut. Dan karena itulah Yue ikut sama anak-anak Kidra, karena menurutnya jika dia berkurungun dengan anak laki-laki, Lau tidak akan mau lagi mendekati dirinya. Loh, kalau gitu kenapa gak berlindung sama kakaknya aja Bang? Di beberapa scene High and Low the Wars, saya melihat kalau Yue ini gak terlalu akrab sama kakaknya. Makanya dia males minta tolong sama kakaknya, dan akhirnya milih gabung sama anak-anak Kidra. Di sisi lain, saat Yue yang tahu hal tersebut, terus-terusan ngajak baku hantam Lau supaya Lau gak deketin adiknya lagi. Iya, ini merupakan teori yang cukup kocak sih, tapi masih masuk akal kan? Tidak ada salahnya saling berteori, anggap saja hanya sebuah hiburan. Oke, sepertinya ini adalah video terpanjang yang pernah saya buat. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai saat ini. Tolong sampaikan kritik dan saran atau tambahan komentar jika menurut kalian itu perlu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!